Halo Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi Berjumpa kembali di channel Dapikirang Yang akan menginformasikan Kondisi terkini pelabuhan penyebrangan Gidimano Saat ini pukul 10 Wita Atau 9 WIB Hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Untuk tingkat kedatangan kendaraan terpantau sepi Itu loket kendaraan terpantau sepi Ini kondisi area parkir itu dermaga 1 dan dermaga 3 Ini untuk ponton Dermaga ponton saat ini Nusa Makmur lagi proses bongkar Mulai muat itu teman-teman Beberapa kendaraan aja ya Oke kita akan lihat kondisi area parkir dermaga-dermaga lain Ke MB2 khususnya Yang MB1 dan MB3 sudah Kondisinya sepi Termasuk LCM ya Kita akan meluncur ke MB2 Terus melihat kondisi perairan Selat Bali pada hari ini Nah ini untuk kondisi area parkir dermaga MB2 Sepi Cuma ada satu kendaraan pribadi Untuk tolkit kendaraan roda 4 atau lebih Sepi Juga sepi teman-teman Pagi ini Nah untuk dermaganya masih kosong Ini dermaga MB2 Belum ada kapal Harusnya sumber berkat Kapalnya masih jauh Itu kapalnya teman-teman Masih disana Karena kalau pagi ini Jam Setengah tujuh sampai jam sembilan itu Biasanya banyak kapal penyesuaian jadwal Atau pergantian kapal ya Oke kita akan lihat Dermaga ponton Nah itu dermaga ponton KMP Nusa Makmur ya Lagi proses muat Nah ini yang kemarin Di short youtube Muatnya bukan dari Buritan atau Haluan Tapi dari tengah Oke kita cek kondisi perairan ya Untuk perairan Selat Bali Hari ini cerah Tapi prediksi dari BMPT Hujan sedang Untuk gelombang rendah Kecepatan angin 2 sampai 10 knot Yang kenceng arusnya disini Karena karakteristik perairan Selat Bali itu Yang kenceng arusnya teman-teman Ini arus lagi ke utara Dari arah selatan ke utara Itu Teman-teman tuh Kapalnya keseret arus tuh KMP Potrekoneng Disini harusnya kenceng Makanya kapal-kapal tuh Kalau ambil Haluan Sesuaikan dengan arah arus Dan melawan arus Ini kapal-kapal banyak yang ke selatan Karena arusnya lagi ke utara Nah disarankan untuk rekan-rekan yang mau menyeberang Disarankan pada siang hari ini Karena kondisinya masih cerah Itu yang Di seberang Arah Banyuwang itu udah Berawan ya Sama sebelah utara Sudah berawan Nah untuk informasi Kapal-kapal yang beroperasi hari ini Biasa Bisa dibaca di kolom Deskripsi Nah untuk jamnya Bisa di chatting di IG saya Dapik saya putin Kapal ini Berangkat pukul berapa Itu bisa di DM disitu Aman ya Oke demikianlah informasi sementara Untuk pagi ini Ikutin terus Channel Dapik Ireng Untuk memberikan Informasi terkini sekitar Seputaran pelabuhan penyeberan Kilimanuk Semoga bermanfaat Buat rekan-rekan yang akan menyeberang Dari Pulau Bali Ke Pulau Jawa Terus dukung Agar channel ini Terus berkembang ya Oke demikianlah Yang bisa saya sampaikan Untuk pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton